Selamat pagi kawan, salam jambu. Hari ini, pengambilan video ini hari Jumat tanggal 15 Januari 2021. Banyak yang kawan memberikan masukan bahwa pada saat sekarang musim hujan tiap hari dan deras, jambunya adalah rasanya hambar. Karena ternyata hari ini, hari Jumat, pada saat saya pengambilan video ini, saya mengirimkan hasil buah panen yang saat ini di kuyur hujan saya kirimkan kepada relasi saya. Ternyata hasilnya sangat baik sekali. Dari respon dari relasi tersebut. Ini semua hanyalah menggunakan POC. Jadi pada saat buah mulai dibungkus dalam waktu kurang lebih rata-rata 30 hari, hingga mencapai panen, itulah kita kewajiban untuk melakukan perawatan secara intensif hanya dengan organik buatan sendiri. Ini kebetulan adalah dua jenis jambu. Biasanya yang warna merah, banyak yang mengatakan adalah ada rasa asamnya. Ternyata tidak ada rasa asam, justru lebih manis. Berikut ini adalah chatting dari WA kawan kita, subscriber dari Surabaya. Amati hasil chatting pada malam hari. Jadi ada dua jenis yang saya lakukan sejak buah mulai muncul, mulai dibungkus, itu saya lakukan dengan cara kocor. Itu hanya ada dua jenis. Jadi kotoran ayam, dan yang kedua adalah racikan yang itu adalah spesial. Jadi ada video, pengembangan video sebelumnya yang saya unggah. ada lima video, pertama dan kedua seperti ini, yang ketiga ini, yang keempat ini, dan yang kelima ini. Dan itu saya kembangkan sejak satu bulan lalu, ternyata hasilnya adalah sangat bagus. Dari feedback relasi subscriber Surabaya tersebut. Jadi jangan ragu untuk mengembangkan POC buatan sendiri. Jadi seperti kita meningkatkan rasa, jambu itu adalah seperti kita adalah safe. Jadi ada satu racikan yang itu adalah rahasia khusus yang baik. Kesimpulannya, rasa jambu warna merah maupun hijau bisa meningkat dengan lebih crispy dan manis hanya dengan organik. Semoga konten ini bermanfaat. selamat menikmati.